teman-teman juga lihat dua suasana di Amsterdam ini hasilnya teman-teman kalau bisa dibayar jadi cantik jadi kalau kamu lihat disini itu adalah saya punya silip gaji teman-teman 3 tips yang simple saja versinya saya bagaimana untuk mendapatkan pekerjaan impiannya kalian saya tidak terlalu suka begitu tapi karena dulu butuh duit, butuh cuan jadi saya kerja saja itulah menurut saya sukses versinya saya itu seperti itu halo teman-teman selamat datang kembali dan jangan kaget dengan dia punya judul eh karena mungkin kamu bertanya-tanya apa ini maksudnya? kok bisa dibayar jadi cantik? kalau mau tahu, silakan ikuti saya jadi sekarang lagi jalan ke dia punya salon teman-teman tapi saya mau kasih tunjuk teman-teman karena ini di daerah Amsterdam ya de dekat kanal gitu jadi ini kanal Amsterdam yang terkenal jadi kalau kalian lihat juga bangunan-bangunan yang ini atau yang di belakang sana itu biasanya kalau lihat bagian bawahnya itu kayak restoran atau cafe atau toko apa tapi bagian atasnya itu lebih ke bangunan-bangunan tempat tinggal teman-teman orang tinggal di sini apartemennya itu kalau yang di Amsterdam terkenal paling mahal sekali tapi saya mau kasih tunjukkan untuk kanalnya Amsterdam itu seperti apa dan sekarang tadi cuaca bagus ya tapi tidak tahu kenapa sekarang habisnya pulang kerja agak-agak mendung tapi ya terapapalah jadi teman-teman juga lihat dua suasana di Amsterdam eh ada boat tour juga tapi kok gak ada orangnya tidak ada penumpangnya tapi mungkin lungsur selesai ke apa tapi ini itulah kehidupan di Amsterdam Kak Nau hey kitty selamat menikmati 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 seperti ini dan saya tahu apa yang saya bisa kontribusi ke perusahaan ini jadi ini adalah gaji yang saya mau atau saya bisa bilang saja ini adalah gaji yang saya harapkan jadi itu menunjukkan kepada saya sebagai seorang interviewer saat itu ya kalau orang ini nih deh tahu dia punya harga juga nih berarti oke juga nih seperti itu nah tips yang ketiga teman-teman aduh kenapa sudah panjang ini saya sudah dilihat waktu tapi yo saya cuma mau bilang ini tipsnya simple saja ya tips-tips versinya punya saya ini tapi yang ketiga nih yang menurut saya paling penting Kenapa karena tipsnya adalah pilihlah pekerjaan yang betul-betul kok senang di situ kenapa karena saya dulu punya kerjaan teman-teman dimana sebenarnya satu tidak terlalu cocok kerja di situ ya bisa tidak terlalu suka begitu tapi karena dulu butuh duit butuh cuan jadi saya kerja saja tapi itu macam bagaimana ya saya bangun pagi itu macam badan lesu tidak tidak bergairah begitu tidak semangat begitu untuk kerja untuk berangkat kerja dan itu susah teman-teman karena semakin berjalannya waktu macam hi mau pergi kerja saja kok jadi badan malas begitu kenapa karena buat saya salah di situ waktu itu karena saya hanya melakukan kewajiban jadi hanya pergi kerja-kerja begitu saja dan buat saya itu pertama dan terakhir kali teman-teman habis itu langsung saya pikir aduh saya kalau cari kerja saya mesti cari yang betul-betul saya suka jadi saya semangat untuk berangkat kerja ketemu teman-teman kerja melayani klien bosnya juga cocok saya mau cari pekerjaannya seperti itu dan itu yang menurut saya teman-teman adalah suatu kesuksesan dalam pekerjaan kenapa karena memang orang definisi sukses beda-beda ya ada yang oh ya saya sukses kerja di sini karena saya punya gaji tinggi saya punya jabatan tinggi saya punya bawahan banyak mereka hormat sama saya ya tidak apa-apa memang itu definisi suksesnya kalian dan memang kan berbeda-beda tapi secara pribadi kalau saya satu suka yang mungkin kamu sudah sempat tahu sebelumnya saya sempat sakit ya teman-teman jadi itu adalah saat dimana saya punya prioritas semuanya itu berubah jadi yang dulu saya sangat karir orientasinya satu karir 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 gitu saya sekarang lebih fokus untuk kesehatan jasmani rohani kesehatan pikiran juga dan keluarga terutama jadi saya juga habis itu jadi part time kerja part time saja dan sama bilang saya enjoy sekali dengan saya punya kehidupan sekarang teman-teman karena balance seimbang gitu antara kerjaan iya jadi bisa menghasilkan uang dapat uang bisa untuk jajan-jajan kalian sendiri bisa have fun dengan teman-teman sahabat dengan keluarga bisa traktir suami dan di sisi lain saya juga punya banyak quality time sekarang dengan saya punya keluarga dan saya punya suami saya punya banyak waktu sendiri juga untuk rewind begitu ya jadi maksudnya me time apa ya baca buku terus jalan-jalan pokoknya memperkaya diri sendiri bukan memperkaya hanya dari uang saja ya tapi memperkaya secara batiniah begitu teman-teman cia susahmu sesusah mau menjelaskan akan tapi saya harapkan kamu mengerti dan itulah menurut saya sukses versinya saya tuh seperti itu jadikan apa saya bisa bilang sukses kerja di luar negeri ya karena saya sekarang bahagia dengan saya punya kehidupan saat ini ya bisa dibilang se-content puas begitu dengan saya punya saat ini ada kerjaan terus ada menikmati hidup juga dengan saya punya keluarga dan juga dengan teman-teman disini bisa baflok baflok seperti itu jadi begitu saja teman-teman saya punya tiga tips untuk sharing ke kamu semua mengenai bagaimana mendapatkan pekerjaan impian yang membuatkan merasa sukses juga dalam kepunya hidup dan juga untuk klarifikasi kamu semuanya ya kenapa saya ada tulis disitu dibayar untuk jadi cantik tapi saya juga harapkan kan kita tidak hanya cantik ke di luar saja tapi yang paling penting itu kan cantik di dalam ya teman-teman jadi jangan lupa untuk banyak berdoa banyak belajar banyak bergaul juga dengan orang-orang yang positif yang membuatkan punya hidup juga semakin berkembang semakin maju dan salam sukses untuk semuanya oke sampai jumpa bye 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 selamat menikmati